Bismillahirrahmanirrahim Saya akan melanjutkan Bagian kedua membuat Shape pada brosur Dengan menggunakan Microsoft Publisher Seperti yang tertera pada Layar ini Langkah yang pertama silahkan buka Terlebih dahulu untuk File Bagian satu yang masih kosong Yang baru kita bagi menjadi tiga Selanjutnya kita klik kanan Pada page ini Insert duplicate page Brosur terdiri dari halaman depan Dan halaman belakang Kita aktifkan pada page 1 Selanjutnya kita klik Tab insert menu Pilih pada building block Border and action Scroll ke bawah Jika tidak ditemukan Kita klik more Scroll ke bawah Saya akan membuat Suatu open border seperti ini Double click Dua kali Kemudian kita akan atur Tinggi Lebarnya Sesuai dengan ukuran canvas Pada A4 Yaitu High 21 cm Kemudian untuk weightnya 29,7 cm Klik ok Kita ubah warna ini Dengan cara Klik page design Sesuaikan dengan Warna yang Anda inginkan pada same Kita lihat Untuk pilihan lain Klik pada arrow ini More Selanjutnya Saya akan coba Pilih groove Setelah jadi seperti ini Kita Tekan keyboard Ctrl X Kita cut Kemudian kita akan membuat Shape di tengah ini Insert Shape Dengan menggunakan rectangle Arahkan persis seperti ini Lepas Kemudian kasih warna yang Pas Dengan yang tadi kita buat Shape outline nya Kita pilih non Selanjutnya lepas Kursor disini Ctrl V Paste Arahkan Lepas disini Kita cek apakah sudah persis Kalau sudah persis Silahkan tekan save Demikian cara membuat Shape Untuk halaman Prosture dengan menggunakan Microsoft Publisher versi 2013 Selamat berlatih Semoga bermanfaat Terima kasih